Ya baik, selamat pagi semua. Jadi pertemuan kali ini kita sudah akan membahas bagaimana penyusunan stratigrafi atau kalau nanti di pemetaan geologi itu bagaimana membuat legenda. Nah nanti ini secara teknis, langsung teknis, jadi teorinya bisa kalian baca-baca kembali terkait dengan stratigrafi. Nah permasalahannya adalah bagaimana membuat kolom stratigrafi. Idealnya kalau kita di lapangan itu juga harus melakukan pengukuran penampang stratigrafi. Tetapi kadang kita di lapangan tidak bisa melakukan pengukuran penampang stratigrafi. Karena syarat yang dilakukan singkapannya menerus di dalam satuan batuan tersebut. Mulai dari bawah, kontaknya dengan yang batuan yang di bawah, dan kontak dengan batuan yang atau satuan batuan yang di atasnya. Kalau itu menerus bisa kita lakukan pengukuran penampang stratigrafi, baru kita buat kolom stratigrafinya. Tetapi bagaimana apabila di lapangan tidak ketemu singkapan yang menerus, bagaimana membuat kolom stratigrafinya. Karena kalau kalian pemetaan nantinya, itu juga lintasannya tidak menerus. Kadang hari ini di lintasan lain, nanti di hari lain juga lintasannya lain. Nah bagaimana menyusun dari kolom stratigrafi tersebut yang berguna untuk membuat legenda dari peta geologi. Karena produk dari pemetaan geologi adalah peta geologi, di mana di dalam peta geologi itu juga memuat legenda. Ya legenda itu adalah urut-urutan dari satuan batuan yang tertua sampai yang termuda. Terus kemudian hubungannya antara satuan batuan itu bagaimana. Apakah selaras, tidak selaras, atau menjari. Itu kita susun dalam legenda. Nah ini susunan kolom stratigrafi. Contoh ini kolom stratigrafi. Kalau kalian perhatikan, kalau ini pakai satuan resmi ya, di sini ada formasi. Tetapi kalau nanti kita pemetaan, itu tidak perlu ada kolom formasi. Jadi kita memakai satuan tidak resmi. Yaitu satuan, satuan batuan. Nah kolom satuan batuan ini, penyusunannya, kalau kita mengacu pada sandi stratigrafi Indonesia, itu berdasarkan litologi yang dominan. Contoh seperti ini, di formasi parigi, terus kemudian di daerah pemetaannya, ini dominan batu gamping, tetapi ada sisi panapal. Jadi satuannya bisa kita tulis seperti ini, batu gamping sisi panapal. Jadi sebenarnya ini, itu adalah bagian dari formasi parigi. Jadi formasi parigi, tetapi di daerah pemetaan, mungkin yang kalian jumpai adalah satuan batu gamping sisi panapal. Nah dalam hal ini, formasi parigi dominan, misalnya batu gamping sebenarnya. Tetapi di daerah pemetaan kalian, misalnya kita jumpai seperti ini. Jadi tidak apa-apa, satuan tidak resmi itu bisa saja penulisannya adalah batu gamping sisi panapal, atau nanti perselingan batu gamping dengan napal. Kalau kita mengacu pada sandi stratigrafi. Terus kemudian ini deskripsinya, batu gamping deskripsinya bagaimana, ini napal bagaimana, terus kemudian ini lingkungannya, lingkungan pengendapannya. Terus ini juga, ini ada satuan resminya Cibulakan, tetapi misalnya kalau nanti di daerah pemetaan kalian hanya ketemu seperti ini, artinya yang ini, ini adalah kolom satuan batuan yang ada di formasi Cibulakan. Nah kita lihat, ini adalah batu lempung gampingan, sisipan batu lempung dan batu pasir. Jadi yang dominan sebenarnya adalah batu lempung gampingan ini. Batu lempung gampingan. Nah nanti bagaimana kita membuat seperti ini? Membuat seperti ini apabila kita tidak melakukan pengukuran penampang stratigrafi. Jadi bagaimana menyusunnya tumpukan-tumpukan dari stratigrafi ini? Nah bagaimana caranya? Nah kita kembali lagi ke definisi ya, kemarin kolom litologi, kolom yang menggambarkan litologi-litologi yang ada pada lokasi pengamatan, jadi per lokasi pengamatan, itu yang kita sebut sebagai kolom litologi. Nah dari kolom litologi ini nanti akan kalian buat kolom satuan batuan. Nah kalau definisi kemarin ya, kolom satuan batuan itu kolom yang menggambarkan gabungan dua atau lebih dari kolom litologi. Jadi penumpukan dari beberapa, dua atau lebih dari kolom litologi. Kalau memang nanti kolom litologi persingkapan itu sama semua ya mungkin itu bisa jadi langsung kolom satuan batuan. Tetapi kalau berbeda, itu nanti bisa ditumpuk. Nah penumpukannya bagaimana? Kita juga harus mengacu pada jurus dan kemiringan dari lapisan tersebut. Mana yang kolom litologinya paling tua, mana yang muda, itu ditumpukan di atasnya. Jangan sampai terbalik. Jadi kolom yang muda nanti kalian taruh di bawah, kolom litologi yang tua malah ditaruh yang di atas. Kemudian kalau kolom stratigrafi, ini sebenarnya kolom yang menggambarkan susunan dari berbagai jenis batuan dalam hal ini adalah gabungan dari dua atau lebih kolom satuan batuan. Urutannya paling tinggi. Jadi kalau yang kita amati di singkapan, yang kita sebut sebagai singkapan, nanti gabungan dari berapa lokasi pengamatan itu membentuk kolom satuan batuan, nah kolom stratigrafi itu gabungan dari dua atau lebih kolom satuan batuan. Mungkin di daerah pemintaan kalian hanya ketemu dua satuan batuan, plus endapan campuran misalnya. Tapi paling tidak di pemintaan, itu dari jurusan paling tidak ada tiga satuan batuan. Serta hubungan antar satuan batuan itu. Jadi kolom stratigrafi tadi menggambarkan berbagai jenis batuan, terus kemudian hubungannya, baik hubungan secara vertikal, atas bawah maupun secara lateral. Nah nanti secara lateral bisa saja dia menjari atau membaji seperti yang kemarin, ya membaji, menjari, membaji, menyisip, gitu. Nah itu digambarkan di kolom stratigrafi atau nanti di pemintaan, dijabarkan dalam legenda. Terus kemudian memuat juga umur geologinya, nanti kalau di legenda sudah ada analisis fosil, jadi kita akan tahu umurnya n berapa sampai n berapa. Tetapi kalau kita bekerja di batuan volkanik dan tidak ketemu dengan fosil, kita lakukan dengan kesebandingan namanya, berdasarkan stratigrafi regional. Boleh seperti itu. Terus juga memuat ketebalan setiap satuan batuan. Nah ketebalan ini bisa diukur dari penampang geologi maupun dari pengukuran penampang stratigrafi tadi. Tetapi kalau dari penampang stratigrafi itu harus utuh singkapannya atau menerus, mulai dari kontak dengan satuan batuan yang di bawahnya maupun dengan satuan batuan yang ada di atasnya. Terus kemudian serta genesa pembentukan batuannya, ini gabungan dari beberapa kolom geologi yang diurutkan dari tua ke muda. Nah ini akan membentuk namanya legenda. Kalau di geologi, di peta geologi, itu namanya legenda. Bukan keterangan, tapi legenda. Karena legenda menyatakan urut-urutan dari batuan dari yang tertua sampai terbuda, terus kemudian sejarah pembentukannya atau sejarah transportasinya atau sedimentasinya bagaimana. Nah hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kolom litologi dan kolom stratigrafi, yang pertama ini adalah strek dip perlapisan batuan. Karena ini akan menentukan yang tua yang mana, yang muda yang mana. Strek dipnya perlu diperhatikan. Makanya meskipun kita melakukan pengukuran penampang stratigrafi, kita tetap harus mengukur jurus dan kemiringan atau strek dip dari batuan tersebut yang kita ukur. Nah, kalau misalnya tidak kita lakukan pengukuran penampang stratigrafi, hanya ketemu singkapan, itu tetap juga harus diukur jurus dan kemiringannya. Karena itu nanti kalian plot di peta. Nah, berdasarkan plot yang di peta, nanti akan kita tahu, oh ini batuannya berada posisinya di bawah, karena kemiringannya begini misalnya. Terus kemudian bagaimana menggabungkan tadi, dari beberapa kolom litologi, digabung menjadi kolom satuan-batuan, penggabungannya bagaimana? Salah satunya dengan menggunakan lapisan penunjuk, atau kemerker, atau kebet. Ya, kalau ada. Kalau tidak ada, ya enggak apa-apa. Kita pakai dengan strek dip itu, kita tumbuk saja. Tetapi kalau ada lapisan penunjuk, atau kebet, atau kemarker, akan jauh lebih bagus lagi. Jadi kita kenali, oh sebenarnya yang lapisan yang kemarker ini akan nyambung dengan kemarker yang LP berikutnya. Tetapi kemarker itu tidak ditumbuk begini, tapi jadi satu. Jadi satu. Jadi satu lapisan. Nanti penumpukannya di situ. Nah, kemarker yang ada, itu biasanya kalau kita bekerja di batuan sedimen, ya ini batu bara. Terus kalau misalnya batuan sedimen yang plastik, bukan vulkanik, gitu ya, itu ada lapisan tipis misalnya tuf, atau zeolit, gitu ya. Nah, kita agak kesulitan kalau membuat kemarker, apabila bekerja di batuan vulkanik. Ya, batuan vulkanik. Kan semua tuf, gitu ya. Tapi kalau kita batuannya sedimen, plastik biasa, di laut, tapi ada tuf, nah itu bisa kita pakai. Kemudian juga biasanya lapisan zeolit. Zeolit itu warnanya agak hijau. Jadi hati-hati dengan zeolit. Karena warna hijau, karena warna hijau nanti bisa macam-macam. Bisa nanti glaukonit juga warnanya hijau, terus kemudian malahit, itu juga warnanya hijau. Jadi harus dideskripsi dulu, apakah itu zeolit atau hanya glaukonit. Bisa saja memang nanti ada lapisan tipis glaukonit. Atau bisa jadi nanti ada namanya bioturbasi. Bioturbasi, lapisan itu ketemu. Bioturbasi, di tempat lain ketemu bioturbasi. Nah itu bisa juga kita pakai sebagai keymarkernya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya tidak ada singkapan, misalnya dari LP1, terus kemudian LP2, tapi di antara LP1 dan LP2 itu tidak ada singkapan. Nah bagaimana penggambarannya? Nah bisa menggunakan tanda silang. Tetapi tebalnya tanda silang ini juga harus sesuai dengan kaedah stratigrafi. Tebalnya nanti bisa kita hitung dari strike dip LP1 dan strike dip LP2. Jadi kita bisa hitung nanti tebalnya berapa, nah baru kita gambar begini. Boleh, boleh saja. Jadi kalau kolom stratigrafi itu diberi simbol begini. Ini kalau tidak tersingkapan. Nah ini contoh, misalnya ada, kalian bikin gitu ya, melintas di sungai, ini sungai, sungai, terus kemudian ada beberapa singkapan. Nah dari sini, bisa terlihat nih, misalnya dari LP1, LP2, LP3, LP4, sampai LP11. LP1 ketemu napal, LP2 ketemu kontak antara batu gamping dengan napal, terus kemudian strike dipnya relatif ke arah timur. Nah kita lihat, kita tracing begini, lintasan. Nah baru setelah ketemu lintasan begini, kalian akan bikin batas. Ini batas satua. Karena ini yang domina napal, oh ini batasnya antara napal, terus yang ini antara LP234, ini hanya ketemu batu gamping gitu ya. Berarti oh yang di sini, satuannya napal, yang ini satuannya batu gamping. Terus kemudian yang di sini, dari LP4 sampai LP7, ini ketemu perselingan, antara batu lempung dengan batu pasir. ya, terus kemudian di LP7 ini kontak. Ya, kontak antara perselingan batu gamping, batu pasir dengan batu lempung. Terus kemudian di sini, di LP7, 8 sampai LP11, ini apa namanya, perselingan antara breksi dengan batu pasir. Nah, bagaimana caranya membuat kolom stratigrafi di sini, di daerah ini. Ya, ini sudah ada batas-batas satuan-batuannya, ya di sini. Karena ini miringnya relatif ke timur, nah, kalian perhatikan ke timur. Ini ke timur kan, lapisannya ke timur. Berarti napal itu adalah paling tua. Artinya nanti napal di sini, itu posisinya ada di bawah. Ini di bawah, terus kemudian batu gamping di atasnya napal, perselingan ini di atasnya batu gamping ini, sedangkan yang ini ada di atas dari perselingan batu pasir dan batu lempung. Nah, mengapa ini saya ngambil contoh satu, satu saja di LP6, karena LP5, LP6 ini litologinya sama, singkapannya sama. Tetapi akan lebih bagus lagi, misalnya ini kalian buat juga, terus kemudian ditumpukkan. Nah, dari sini barulah kita susun. Sebenarnya begini. Jadi kalau napal tadi, jadi napal, ini ya, napal tadi di bawah, berarti kalian bikin paling bawah, terus kemudian satuan batu gamping di atasnya. Nah, apabila kalian perhatikan, di sini kan ada kontak antara batu gamping dengan napal. kalau memang di sini kontaknya selaras, ya gambarnya begini. Tetapi nanti kalau misalnya kontak antara satuan napal dengan batu gamping itu tidak selaras, berarti kalian harusnya menggambarnya kontaknya ini adalah begini, kalau tidak selaras. Nah, makanya perhatikan kontak-kontak antara dua satuan batuan di lapangan. Nah, kalau misalnya kontaknya tidak ketemu, Pak, bagaimana? Nah, perhatikan jurus dan kemiringannya. Kalau memang jurus dan kemiringannya masih seragam, oh, berarti kontaknya selaras. Tetapi kalau misalnya jurus dan kemiringannya ini berbeda, yang ini kan miringnya ke, misalnya ke timur ya, terus kemudian yang di kontaknya ini, atau batu gampingnya miringnya ke tenggara. Nah, ini sudah ada perbedaan jurus dan kemiringan. Nah, ketika ada perbedaan jurus dan kemiringan, itu indikasi bahwa lapisan itu tidak selaras, atau satuan batuan itu tidak selaras. Nah, setelah batu gamping, kalau misalnya kontaknya antara batu gamping dengan perselingan batu pasir, batu lempung ini selaras, ya ditumbuk saja, disumbuk, satuan perselingan batu pasir, batu lempung. Demikian juga kalau misalnya nanti satuan perselingan breksi dengan batu pasir ini. Kalau memang kontaknya di, ini, di LP di sini ya, ini ada kontak sebenarnya, atau di sini, di LP 7, kalau kontaknya itu tidak selaras, ya berarti kalian gambarnya nanti ya seperti ini. Kalau selaras, kalau selaras ya ditumbuk biasa begini, kalau tidak selaras ya begini. Nah, untuk mengetahui hubungan secara lateral, nanti apakah ini dengan satuan perselingan breksi, dengan perselingan ini kontaknya, apa namanya hubungannya selaras menjari, nah itu berdasarkan umur. Ya, berdasarkan umur. Kalau umurnya sama, misalnya di batu pasir ini kalian ambil fosil, ada ketemu fosilnya, terus kemudian ada overlap umur, misalnya di sini umurnya N7 sampai N13, sedangkan di sini misalnya, umurnya, umurnya N9 sampai N15. Nah, berarti kan ada overlap umur di sini, mulai dari N9 sampai N13. Jadi, satuan ini dengan satuan ini, umurnya ada overlap. Nah, ini indikasi bahwa satuan ini dengan ini adalah menjari. Menjarinya berarti di bagian atas. Ya, di bagian atas. Itu kalau kita pakai umur. Nah, kalau tidak pakai umur, misalnya tidak ketemu fosil, bagaimana ya? Kita lihat di regional, stratigrafi regional. Terus kemudian di lapangan, apakah ada batuan ini yang masuk di sini, kalau misalnya nanti di sini ketemu breksi, tetapi breksi di sini, ciri fisiknya sama dengan yang di sini, oh, berarti kemungkinan breksi, perselingan breksi batu pasir ini ada menjari dengan yang batu pasir, batu lempuk. Nah, kalau misalnya begini, ini ada kalian membuat lintasan, gitu ya. Ini ada LP1, LP2, LP3. Nah, bagaimana membuat kolom stratigrafi? Misalnya di LP1 dan LP2 ini ketemu lapisan batu bara. Nah, tadi batu bara kan sebagai marker atau kebet atau lapisan penunjuk. Nah, sedangkan kalau kalian perhatikan, dari LP2 dan LP3 ini terlalu jauh. Dan di sini tidak ada singkapan. Dan tidak ada lapisan penunjuk. Nah, bagaimana menggambarkan kolom stratigrafinya dari masing-masing LP ini? Nah, kalian perhatikan di sini. Misalnya LP1, ternyata setelah bikin kolom litologi di LP1, bentuknya begini. Ada batu lempuk, batu pasir, batu lempuk, batu pasir, batu lempuk, dan batu bara. Sedangkan di LP2, itu di bawah, itu ada batu basir, eh, batu bara, kemudian batu lempung, batu pasir, dan breksi. Sedangkan antara dua dan tiga, itu tidak ada singkapan. Nah, bagaimana menumpuknya, kita buat, nah, seperti ini. Ini LP1, LP1 tadi di bagian atas, kalau kalian perhatikan, ini ada batu bara, sedangkan di LP2, di bagian bawahnya, ada batu bara. Nah, batu bara yang ada di LP1 dan LP2, ini kalian tumpuk, jadikan satu. Jangan ditumpuk di atasnya, karena batu bara yang ini, dengan ini kan sama. Jadi, batu bara ini, dengan yang ini, adalah sama. Jadi, batu bara ini, jangan ditumpuk di atasnya, karena ini sama. Nah, penggabarannya, nah, ini kan tebalnya, nanti bisa ketahuan, terus kemudian, ditumpukkan. Batu baranya ditumpukkan. Ini LP1, harusnya, LP1 itu kan, bagian atas tadi, batu bara di sini. Sedangkan LP2, itu ada batu bara di bagian bawah. Nah, ini gabungannya. Gabungannya. Yang ini LP1, ini bagian yang di sini sampai sini, itu adalah LP1. Sedangkan yang di sini dengan yang di sini, itu LP2. Tapi ada overlap, batu bara ini, jadikan satu. Nah, sedangkan tadi, di LP2 dan LP3, tidak ketemu singkapan. Tidak ketemu singkapan, tahu-tahu di LP3 ketemu singkapan. Nah, bagaimana menumpuknya? Dari LP3 ditumpuk ke LP2. Nah, perhatikan strike dipnya. Ini strike dipnya. Kalau ini relatif mirip ke Tenggara. Artinya yang ini paling muda, yang ini paling tua. Kalau ini kita buat kemenerusan dengan menggunakan prinsip astratigrafi, harusnya strike ini kan menerus ke sini. Strike ini kan menerus ke sana. Terus ini ke sini. Artinya LP1 itu ada di bagian bawah. Kalau kita bikin misalnya penampang, penampangnya kan artinya jadi begini. Kalau misalnya begini, ini LP1, LP2, ini LP3. LP1 miring begini. Ini misalnya A, ini B, ini A, ini B misalnya. miring sini, ini LP1, ini LP2, ini LP3. Miring begini, ini miring begini. Nah, secara konsep stratigrafi, bagian yang di bawah itu kan relatif umurnya lebih tua. Jadi LP1 itu posisinya, mengapa kok LP1 posisinya di bawah? Karena dari strike dip, dia memang posisinya ada di bawah. Ditumpuk. Nah, ini paling mudah artinya, ini sebenarnya ditumpuk di atas LP2. Tetapi karena di sini tidak tersingkap, tidak tersingkap, nah, bagaimana membuatnya? Tadi ada di awal, sudah saya sampaikan, kalau tidak ada tersingkap, ada kita pakai simbol yang begini. Artinya ini not exposed, atau tidak tersingkap. Nah, bagaimana mengukur tebalnya ini? Ini kan boleh ditumpuk. Artinya tadi LP2 dan LP3, tidak ada singkapan, ini dibuat tanda silang. Nah, tebalnya ini, tebalnya ini bagaimana mengukurnya? Ya, tinggal diukur saja. Misalnya tadi, dari LP1, LP2 ke LP3, ini kita bikin penampang tegak lurus, diukur tegak lurus, Nah, akhirnya ini, misalnya ini LP2 tadi, di sini LP3, LP3 bikin jarak antara LP2 dengan LP3, tapi tegak lurus dengan jurusnya. Nah, kalau tegak lurus dengan jurus, ini kan ketemu D, jarak. D itu jarak. jarak antara LP2 dan LP3. Nah, mengukur tebalnya bagaimana? Ya, kita pakai prinsip trigonometri saja. Kalau ini ketemu D, terus di sini ada dip, di sini misalnya dip, alpha, ya tebal kan di sini. Ini kan T. Jadi T, itu kalau rumusnya adalah T sama dengan D sin deep. Nah, sin deep, sin alfanya. Nah, kalau misalnya di sini 45 derajat, gitu ya. Nah, berarti mengukur tebalnya, atau mengukur tebal not exposed-nya, T sama dengan D sin 45 derajat. Nah, sin 45-nya dicari dulu, terus kemudian jaraknya berapa. Ini kan kalau diukur pakai, di peta kan bisa diukur pakai penggaris, jaraknya berapa kali skala. Nanti akan ketemu jarak dalam meter. Nah, kalau sin 45 berapa, terus kali jarak, nah, ketemu tebal. Nah, tebal inilah yang harus kalian plot ini. Tergantung penyusunan kolom stratigrafi nanti, pakai skala berapa. Misalnya 1 banding 50, sedangkan di sini adalah tebalnya 100 meter, gitu ya, berarti. Kalau ini hitungannya 100 meter, berarti di sini 100 meter, 100 cm misalnya, sedangkan skalanya 1 banding 50, artinya 1 cm mewakili 50 cm, berarti tebal yang di sini yang kalian buat, kalau misalnya ini nanti ketemu T-nya 100 cm, terus kemudian skalanya ini 1 banding 50, berarti tebalnya yang kalian gambar ini adalah 2 cm. Jadi, gambar silangnya not exposed ini adalah 2 cm. Nah, setelah kalian buat gambar silang not exposed ini, baru kalian tumpukan yang kolom litologi LP3 tadi. LP3. Ini membuat kolom satuan-batuan, misalnya kolom satuan-batuan A. Nah, satuan-batuan A ini tergantung nanti litologi yang dominan, apa, oh di sini ada batu pasir yang dominan. Untuk mengetahui dominan, ya dihitung tebal-tebalnya. Batu pasir ini, 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 di jumlah tebalnya berapa. Kemudian batu lempungnya, ini dihitung tebalnya berapa. Breaksinya dihitung juga tebalnya berapa. Nah, kalau memang nanti batu pasir ini tebalnya relatif tebal, tetapi di sini ada batu lempung, ya ditulis saja satuan, satuan misalnya batu pasir, satuan perselingan batu pasir, batu lempung. Satuannya begitu, kalau untuk membuat satuan-batuan. Nah, ini contoh-contoh cara mengukur tebal. Kalau di pengukuran penampahan stratigrafi, ini di kuliah stratigrafi juga sudah saya berikan. Misalnya dengan menggunakan retang tali, kalau pakai Yaakob, enak, itu langsung ketahuan tebalnya. Tapi pakai retang tali, ini ada beberapa. Kalau lapisannya datar, atau lapisannya miring daerah datar, tadi pakai yang rumusnya begini, TD-SIN-ALFA atau TD-SIN-DIB, tebal-tebalnya. Kemudian kalau ini lapisan miring dengan kemiringan lapisan, searah kemiringan lereng. Misalnya ini slope, slope-nya bukit, terus miringnya begini, nanti ada yang begini. Kalau ini searah lereng, karena miringnya searah dengan kemiringan slope, atau kemiringan lereng, atau slope. Sedangkan yang ini, misalnya ini, kalau ini dipnya besar, dipnya besar, searah dengan kemiringan lereng, tetapi dipnya besar. Tetapi yang ini adalah searah dengan lereng, tapi dipnya kecil. Bagaimana menghitung tebalnya, kalau yang ini adalah TD-SIN-ALFA, dip dikurangi slope. dip dikurangi slope. Jadi, alun-alun ukur slope-nya berapa. Slope-nya berapa, dip-nya berapa. Terus ini kemiringan kecil, terus kemudian yang ini, kalau berlawanan, kemiringannya berlawanan dengan slope, atau kemiringan lereng. Kalau kemiringannya lereng, dia miringnya berlawanan, dengan kemiringan lerengnya. Ini adalah T. Menghitung tebalnya adalah T-DIP ditambah slope. Jadi, pengukuran di lapangan, yang krusial, ya slope, strike-DIP, itu ya untuk mengukur tebal di penampang stratigrapinya. Nah, ini contoh, nanti ada beberapa contoh. Misalnya nih, kalian ketemu singkapan begini. Ada lokasi pengamatan, lokasi pengamatan. Dibuat kolom litologinya. Ini kolom litologi alp berapa. Misalnya nanti, kalau kalian pemetaan, ketemu seperti ini, dibuat. Oh, yang ini ada breksi, misalnya. Terus di sini ada sisi pantuf, ada tuf, ya, antara breksi. Nah, perhatikan antara breksi dengan ini. Ini kan ada menjorok, ini kemungkinan tuf, terus ini ada breksi lagi, terus ini. Nah, biasanya, bagian yang keras, atau litologi yang keras, dia lebih menonjol dibanding yang pernah. Ini kalau kalian perhatikan di sini, itu relatif ke belakang, karena relatif resistennya rendah, mudah lapuk, sehingga akan membentuk seperti ini. Penggambarannya juga seperti ini. Penggambaran kolom litologinya, kalau yang keras agak menonjol, terus kemudian ini yang lunak, dia agak menjorok ke dalam. Nah, ini kolom litologi di 1 LB. Kemudian di sini, ini juga, misalnya nanti ketemu singkapan, di kolom litologi di LB berapa, ketemu di sini batu pasir, nanti di sini ada deskripsinya, misalnya batu pasir, atau batu pasir silika, atau batu pasir tuf, di sini juga ada, misalnya batu pasir tuf, nah ini ada tuf. Ini tuf. Nah, ini harus kalau menukur, tebalnya berapa. Tebal ini juga berapa. Tebal ini juga berapa. Kalau seperti ini, ya bisa saja kalian langsung pakai penggaris, misalkan penggarisnya itu tegak lurus, tegak lurus di sini. Tegak lurus, tinggal tebalnya berapa. Tebalnya berapa, tufnya juga kalian ukur, tebalnya berapa. Kemudian baru kalian buat kolom litologi. Nah, kolom litologi ini, kalau di buku catatan, bikinlah di sebelah kiri yang ada kota-kota itu. Kalau di buku lapangan itu kan ada dua, yang kiri itu bentuknya kotak-kota, itu untuk menggambar kesingkapan, menggambar sketsa, dan sedangkan yang sebelah kanan, itu biasanya bergaris, itu untuk mendeskripsi, atau menulis data-data yang ada deskripsi kalian. Kalau nanti ada pengukuran kekar, ya ditulis di sebelah kanan, di lembar yang bergaris. Nah, bagaimana menumpuknya? Nah, ini harus kalian ukur misalnya strike-nya, strike dip-nya diukur. Kalau memang posisinya singkapan ini, dengan singkapan ini, miringnya misalnya ke Tenggara, dan ini posisinya ada di utara dari singkapan ini, oh berarti yang ini ada, kalau misalnya ini posisinya ada di bawah, ya ditumpukan saja di bawah. Ini diletakkan di bawah. Makanya penumpukan yang ini, penumpukan yang ini kolom stratigrafinya, dari satuan ini, tergantung strike dip-nya. Tergantung strike dip-nya. kalau memang yang singkapan ini, posisinya di atas, kalau dari strike dip, ya ditumpuknya di atas. Jangan sampai terbalik. Sebenarnya yang tua ini, tapi kalian tumpuknya di atas begini. Nah, nanti sudah salah. Kalau sudah salah menumpuk, itu nanti juga salah menginterpretasi. Ketika salah menginterpretasi, salah membuat, apa namanya, sedimentasinya, proses sedimentasinya. Ketika salah proses sedimentasi, sejarah geologinya pun juga salah. Makanya harus hati-hati, perhatikan benar strike dip-nya. Nah, setelah kalian membuat satuan-satuan batuan begini, nanti akan membuat seperti ini, legenda. Legenda bisa begini nanti. Bisa numpuk-numpuk begini, A, B, C, D, E, F. Jadi A yang paling tua, misalnya ini satuan lavandesit, misalnya satuan B, satuan batu basit. Nah, perhatikan B dan C hubungannya menjari. Menjari tadi bisa diketahui dari umur. Atau dari lapangan. Bisa kita jumbai. Oh, satuan C ini ada masuk di dalam satuan B. Oh, satuan B ini masuk di dalam satuan C. Nah, yang C ini masuk di bagian B, itu bukan jadi anggota. Bukan anggotanya B. Hanya satuan B, kalau kalian perhatikan kan, bagian yang ini, ini kan satuan C masuk di batuan satuan-batuan B. Sedangkan yang ini, itu adalah satuan B masuk di dalam satuan C. Tapi batu pasir yang ini, itu jangan kamu jadikan, jadi jangan kalian jadikan anggota dari C. ini juga breksinya, itu jangan kalian jadikan sebagai anggota dari batu pasir. Nah, kalau ini berdasarkan umur dari fosil. Kalau nggak ketemu fosil, bagaimana Pak? Ya, diamati di lapangan. Di lapangan. Dari kolom-kolom litologi tadi. Kalau misalnya di kolom litologi B tadi, ternyata ada breksi, dan ciri fisiknya sama dengan satuan C, itu berarti ada satuan C yang masuk atau masuk di dalam satuan B. Terus kemudian, antara E dan F, kenapa kok tidak selaras, Pak? Ya, karena ini endapan campuran. Endapan campuran itu prosesnya sekarang itu masih berlangsung. Artinya yang ini sudah tererosi, kalau sudah tererosi kan ada bentuk permukaan erosi, erosional. Nah, ini pengendapannya masih berlangsung. Nah, makanya kenapa di sini endapan campuran itu tidak ditulis satuan endapan campuran, tapi langsung endapan. Karena endapan campuran ini, prosesnya masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan yang ini, proses sedimentasinya itu sudah selesai. Sudah selesai. Makanya disebut sebagai satuan batuan. Meskipun nanti misalnya satuan batuan ini belum mengalami litifikasi yang sangat baik. Contoh kasus, kalau di daerah Jawa Timur, itu daerah Tuban, Bojonegoro, Cepu, itu ada formasing rayong. Formasing rayong itu batu pasir silika, itu litifikasinya belum bagus. Jadi artinya kalau kalian ambil pakai tangan pun bisa. Nggak perlu dibukul. Diambil pakai tangan. Artinya apa? Itu kan litifikasi tidak bekerja dengan baik. Tetapi proses sedimentasi dari formasing rayong kan sudah selesai. Makanya tetap kita sebut sebagai satuan atau formasi rayong, atau kalau nanti jadi satuan, ya satuan batu pasir silika ngerayong. Meskipun itu belum terlitifikasi, belum terjadi diakinisnya dengan baik. Nah yang ini, endapan campuran, itu sedimentasinya masih berlangsung sampai saat ini. Ya kalian lihat di sungai, itu kan masih ada proses pengendapan. Terus kemudian kalau ada longsor, itu kan juga proses pengendapan. Makanya disebut sebagai endapan campuran. Bukan penulisannya satuan endapan campuran, tidak. Langsung saja endapan campuran. Itu yang membedakan endapan campuran dengan satuan. Nah, nanti kalau ini saya ambil dari peta geologi, nanti akan kalian bikin seperti ini, akan buat seperti ini. Ini ada zaman, ada kalam, meosin akhir. Nah, kalau memang tidak ketemu fosil, ketika kalian analisis tidak ketemu fosil, ya umurnya mengikuti regional. Makanya disebut ini ditulis meosin akhir. Padahal meosin akhir itu kan kalau kita fosil, itu kan ada N9 sampai N13 misalnya, itu meosin akhir. Tapi karena tidak ada fosil, atau tidak melakukan analisis fosil, tidak ketemu, ya pakai regional. Terus kemudian simbolnya hanya begini. Bukan simbol litologi tadi. Kalau yang dominan ini napal, ya warnanya hijau. Tapi kalau di sini perselingan, batu pasir, yang dominan batu pasir, warnanya kuning. Hanya nanti di deskripsi ini kalian jelaskan. Jadi, satuan napal, halibeng, gitu ya. Satuan ini terdiri dari napal. Kemudian, satuan perselingan, batu pasir karbonatan, napal banyak, gitu ya. Nah, ini satuannya terdiri, batu pasir karbonatan, dan napal. Nah, baru deskripsinya. Batu pasir bagaimana, terus napal. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah deskripsinya. Ini ada deskripsi batu pasir, di sini ada deskripsi napal. Tapi harus kalian sebutkan dulu. Ini satuan perselingan, batu pasir karbonatan, dan napal banyak. Satuan ini terdiri dari batu pasir karbonatan, dan napal. Baru deskripsinya. Kalau cuma satu, karena dominan napal, ya ini cuma satu. Satuan ini terdiri dari napal. Napal, ini kan deskripsinya. Deskripsi megaskopis. Sukur kalau ada petrografi, kalian tambahkan di sini. Terus ini penyebarannya, jadi kalau dari pemetaan, penyebarannya berapa persen dari luas daerah tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini 14,7, ini 85,3. Artinya ini kalau di jumlah harusnya 100 persen. Nah, di peta geologi kalian nanti juga gitu. Luasnya ini, kalau misalnya ada tiga, ya tiga satuan-batuan ini, kalau prosentasenya saya jumlah, atau kami jumlah, itu harus 100 persen. Nggak boleh lebih dari 100 persen. Dan nggak boleh kurang dari 100 persen. Harus 100 persen. Itu penyebaran. Nah, kalau yang kolom stratigrafi, ya kita membuatnya seperti ini. Kalau kalian melakukan pengukuran penampang stratigrafi, ini dibuat kolom namanya kolom stratigrafi ini. Nanti kalau misalnya kalian studi kasusnya adalah analisis lingkungan pengendapan dengan mengutakan pengukuran penampang stratigrafi, ya karena kalian harus MS. Nanti digabungkan dari beberapa kolom stratigrafi, digabungkan, terus kemudian dianalisis dengan pengendapannya dan sedimentasinya. Nah, di kolom stratigrafi itu ada dua. Dua bagian. Yang pertama yang ini, yang bagian yang ini saya beri nomor satu. Yang ini saya beri nomor dua. Ini kita sebut biasanya sebagai kepalanya. Ini biasanya di atas. Di atas karena ini kalau saya tumpuk begini, nanti kecil kalian tidak bisa melihat. Kemudian ini saya potong. Nah, bagian yang di sini ini menunjukkan kepala. Kepala itu ada informasi, ada jurusan teknologi, ada logo. Terus kemudian kolom stratigrafi, daerah mana? Kalian mengakukan pengukuran stratigrafi di mana? Kalau misalnya pengukuran stratigrafinya di Kalingalang, ya di sini ditulis daerah Kalingalang dan sekitarnya. Nah, kalau di Gunung Gidul sudah Kapanewon gitu ya, ditulis Kapanewon apa, Kabupaten, terus ini daerah istimewa, Yogyakarta, terus kemudian ini tanggal, kalian melakukan MS tanggal berapa, terus diukur dan digambar oleh siapa. Kalau kalian melakukan sendiri, ya tulis saja nama kalian. Terus diperiksa, diperiksa, ini biasanya kalau skripsi, ya dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing tangan-tangan di sini. Terus kemudian di sini ada litologi. Ini ada simbol-simbol litologi saja. Misalnya nanti dibikin gini, kotak, terus strip-strip, tapi di sebelahnya diberi batu lempung. Kalau misalnya kotak, di sini titik-titik, batu pasir. Kalau misalnya segitiga-segitiga kiri, breksi. Terus struktur sedimen. Nah struktur sedimen ini harus, kalian amati apakah dia berlapis biasa, atau laminasi, atau graded bedding, atau reverse graded bedding, itu harus diberi simbol. Simbol. Misalnya kalau begini, gitu ya, across bedding. Terus kemudian kalau begini, terus garis-garis kecil, gitu, laminasi. Terus kemudian ini singkatan di sini. Misalnya kalian nanti di sini menyebutnya singkatan, nah di sini harus disebutkan. Kalau di sini kalian nulisnya BTLP, nah di sini kalian tulis BTLP, itu sama dengan batu lempung. Terus kemudian BTPS, di sini adalah batu pasir. Nah kontak litologinya, ya ditulis misalnya kontaknya begini, selaras. Atau, begini, gitu ya, gradasi, kontaknya berangsur. Pasadu yang begini misalnya, tidak selaras. Kemudian ini satuan-patuannya. Nah, setelah kalian gambar kepalanya ini, digambarkan badannya. Nah, badan ini yang memuat ini, kolom-kolom begini. Makanya disebut sebagai kolom stratigrafi, karena bentuknya memang seperti tabel, ada kolom, ada baris, gitu ya. Nah, di sini ada kalah, ini ada umur, yang ada kalah, terus menggunakan zonasi blue, ini ya, N ini. Ini seperti praktikum mikropaleontologi. Nah, ini nanti masuknya di mana? Di kalahnya. Apakah pleosin, atau myosin akhir, gitu ya, di sini. Terus kemudian tebal. Nah, tebal itu menyatakan tebalnya ini, tebal keseluruhan dari ini. Nah, ini ada 150, tebal yang ini, 250. Nah, jangan sampai nanti tebalnya, 150 ini, tapi penggambarannya lebih panjang dibanding ini. Salah. Nah, biasanya juga di sini ada skala. Nah, ini masih kurang. Di sini biasanya ada skala. 1 banding 50. Artinya skala vertikal. 1 cm, itu menggambarkan 50 cm. Ya, kalau 150, atau ini kalau tebalnya, kalau ini satuannya meter, gitu ya, 150. Nah, berarti kan panjang sekali. Seperti itu. Kemudian di sini ada ukuran butir. Ya, ukuran butirnya. Mulai dari batu lempung, sini sampai bongkah. Batu lempung sampai bongkah. Nah, ini menggambarkan. Terus kemudian di simbol ini juga ada, kalian perhatikan, di sini ada garis-garis, ini ada bulet-bulet, makin kecil. Artinya kalau yang garis-garis ini rapat, ini gradasi, laminasi. Kalau kemudian yang begini, ini perlapisan biasa. Kalau yang begini adalah yang graded bedding. Ya, graded bedding. Terus kemudian simbol itologinya. Terus kemudian ini di pemerian, deskripsinya. Deskripsinya. Deskripsi batu pasirnya bagaimana, batu lempungnya bagaimana, breksinya bagaimana, deskripsinya. Di sini juga, batu lempung, batu pasir, deskripsinya bagaimana. Nah, apabila kalian di sini mengambil fosil, contoh fosil, di sini mengambil analisis fosil, tempatkan di sini. Fosilnya apa saja. Ditulis di sini, fosilnya apa saja. Kalau di sini tidak mengambil fosil, ya sudah, ini saja. Kemudian di sini lingkungan pengendapan, mulai dari darat, atau darat, ini sampai laut dalam. Ini nanti bentuknya adalah grafik begini saja, garis begini. Misalnya berangsur begini. Grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini, nanti juga bisa dianalisis dari fosil. Misalnya bisa kalian, bedakan ya, fosil diagnostiknya ini, fosil planktonik apa saja, fosil bentonik apa saja. Nah, fosil bentonik inilah yang berguna untuk menentukan lingkungan pengendapannya, kalau di laut. Nah, ini contoh, ini sudah akhir. Ini contoh kakak kelas kalian, melakukan pengukuran penampang stratigrafi di Kalingalang, dengan menggunakan metode rentang tali, atau pakai meteran. Ini di Kalingalang. Jadi, sayang kemarin, kalian tidak melakukan pengukuran penampang stratigrafi karena pandemi ya, tapi nanti kalau memang memungkinkan, ya kita praktek untuk pengukuran penampang stratigrafi. Dan kalau misalnya nanti GL2 kalian bisa offline, itu ada satu mata acara nanti pengukuran penampang stratigrafi. Nah, ini kita bisa lakukan. Tapi bukan di Kalingalang. Kalau misalnya, kalau GL2 nanti sudah bisa offline dan dilakukan di kolom Progo, ya kita lakukan pengukuran penampang stratigrafi di Kaliwatu Pur. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ada bioturbasi. Di sini ada bioturbasi. Nah, ini juga bisa jadikan kemarker. Misalnya nanti kalian mengukur di sungai. Ini kan sungainya belok-belok gitu ya. Di tempat lain, ketemu bioturbasi, oh berarti bioturbasi yang di sungai sana, itu sama dengan yang ini. Jadi bisa digabungkan sebagai kemarker. Nah, itu untuk penyusunan stratigrafi yang kaitannya nanti dengan legenda. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.